Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Salam Pramuka Oke teman-teman semua Jadi hari ini saya sedang bersama Kak Rangga Setioko Betul ya Kak? Iya Oke Kak Rangga ini jadi Pramuka penegak dari Kuartir Ranting Bogor Oke Kak Rangga mungkin bisa Salah-salah dulu teman-teman TV Pramukanya Halo semuanya Benar-benar kan nama saya Rangga Setelko Dari penggalan SMA Pesat Kota Bogor Kuartir Ranting Buat Barat Oke Kak Rangga Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Tadi ada kendalo sampai ke studio? Iya sedikit Agak nyasa sedikit Nyasa sedikit tapi nyampe ya Oke Kak Rangga Sebelum kita bincang-bincang soal Kegiatan apa tuh? Yang waktu itu Karangga ikut tahun kemarin di Thailand ya? Iya tahun lalu di Thailand Iya kegiatan apa itu Kak? Kegiatan Jamborei National Thailand ke-21 Tapi sebelum kesitu kita ngobrol santai dulu aja ya Karangga Kita santai aja Santai Baru lulus ya berarti Baru lulus ya Kan Karangga ini baru lulus dari SMA Pesat Nah sekarang lanjut kuliah atau gimana? Lanjut kuliah Alhamdulillah keterima Lanjut kuliah ya Gimana? Alhamdulillah keterima di Politeknik Akabogor Jurusan ya? Jurusan pengolahan limbah industri Mantap sekali ya Waktu di Pesat jurusan apa? Jurusan IPA Ikut pramuka ini sejak kapan ya Kak? Ikut pramuka dari SD sih sebenernya Dari SD tuh ya cuma ikut-ikut doang Terus kayak ya sekedar pramuka wajib gitu Jadi mulai aktifnya di penegak gitu ya? Terus SMP sebenernya sempat aktif Cuma aktif kelas 8 Jadi kelas 7 tuh mungkin sama pemikiran orang-orang bahwa pramuka itu Apaan sih pramuka tuh gak jebo gitu Terus pramuka tuh kayak Ya cuma latihan di lapangan Cuma Apa? Cuma mendengar yang pembina Cuma panas-panasan Emang awalnya seperti itu Terus Kelas 8 ditawarin ikut lembat Lalu di temali Sementara saya pun nali sepatu aja gak bisa gitu Padahal gak seperti itu ya Pramuka itu gak hanya Tapi luas gitu Masih ketompa perdana yaudah ada ketagihan sampai sekarang gitu Jadi masih berlanjut gitu ya pramukanya Oke tapi walaupun dahulu masih tetap pramukanya aktif Masih Oke masih ya Jadi kita langsung nih ke kegiatan Jamborei Nasional Thailand Yang ke-21 tahun 2019 Waktu itu Kak Rangga tau infonya dari mana ya kegiatan itu Tau info tuh dari grup Guaran Jadi karena saya Dewan Kerja Ranting Menjadi wakil Jadi salah satu ex-official juga kan Jadi dimasukin ke grup Guaran Jadi Dapat surat itu Pas banget setelah Jambore Cabang Kata Bogor Jam cap Oh iya 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 Hari Sabtu 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 Minggu Minggu pagi Jam 5 pagi gak salah Itu masuk surat Masuk surat Ya Surat edaran Thailand gitu Terus Saya sobat asik nih ke Thailand gitu Miki-miki itu tuh udah kelas 12 gitu kan Iya Dijinin gak ya sama sekolah Dispan yang lama lagi ya Jadi kan kurang lebih saya dispan tuh 13 hari Mantep lah Hampir 2 minggu aja ya pokoknya 2 minggu Terus yaudah deh Coba-coba Ke sekolah Ngubungi peminat Alhamdulillah cuma seharian Jadi besoknya tuh saya UTS Pas UTS itu pulang sekolah udah jadi suratnya Jadi diizinin sama sekolah untuk bangka Jadi dikasih dispan ya 2 minggu gitu sama sekolah Oke Kegiatannya itu dari kapan sih? Kegiatannya itu dari 25 pagi sampai 1 November Kalau tidak tahu Iya 10 hari Jadi jangka dari pas abis jam cap ke acara itu berapa lama? Jam cap ke acara tuh ada sekitar 1 bulan Cuma kan untuk pikirkan nasional itu kan gak bisa Kayak Instal langsung ikut aja gitu ya Instal gitu kan Ada kayak Ada syarat-syaratnya yang harus dilaksanakan Nah Betul Syarat-syaratnya itu saya juga mepet Kalau nasional itu besoknya tuh harus dikumpulin udah selesai gitu Sementara saya aja baru dapat suratnya terus Dadakan gitu ya Sampai ke daerah aja belum gitu Sampai ke daerah masih tingkat cabang gitu surat-suratnya Tapi Alhamdulillah bisa 3 hari selesai semua administrasi gitu Apa aja tuh adminnya? Adminisasinya tuh surat izin tentunya dari sekolah Terus surat dari ranting, pengantar ranting, cabang, terus daerah gitu Terus paspor, ya plus Berarti itu ngurus semua sendiri apa didampingin? Ada penampingnya dari pembina, pembina sekolah Terus dari ranting juga ada yang menamping, pembantu gitu Oke Perwakilan dari Indonesia itu dari mana aja sekarang gak? Dari Indonesia tuh ada dari Bandung Terus ada Soekobumi, Bogot, saya Terus ada dari Kalimantan, Lampung Dari 3 kuada itu sih Berapa orang tuh kira-kira jumlah dari Indonesia? Kalau tidak salah ada 73 orang Negak itu semua apa? Pendegaknya itu cuma 5 Pendegaknya hanya 5? Sisanya penggalang? Penggalang SMP Oke Kegiatan itu kan diadain di Thailand ya? Iya Kegiatan di Thailand terus Keseruannya kayak gimana sih? Coba ceritain dari pas nyampe kesana tuh kayak gimana? Mungkin ada kayak cerita menarik gitu pas lagi apa gitu disana? Mungkin pas kan kita sebelum kegiatan di Indonesia tuh biasanya 3 hari sebelum kita berangkat itu kita udah mulai masuk Karandina Jadi di Karandina Di mana itu? Di daerah? Di Jibur Dari hari itu Karandina tuh ngurusin kayak Nanti kalian disana harus kayak gini Ke Thailand meskipnya ya? Iya Jadi saya kemarin 3 hari Terus hari ketiga pagi itu berangkat ke bandara Terus berangkat Saya transit di Singapur gitu Transit di Singapur langsung Terus langsung ke Thailand ya Bandara Soekarno-Hatta Iya dari Jakarta Dari Jakarta Soekarno ke Changi Dari Changi ke Servanabung Thailand Oke Terus pas nyampe di Thailand langsung gimana tuh disambut atau gimana? Iya di Thailand ada yang nyambut Orang Thailand? Iya dari NSO Thailand Sudikap ya Kan disana selama 13 hari 10 hari kegiatannya Oh 10 hari 10 hari sama jalan-jalan 2 hari Berarti 10 hari itu Nanti ada upacara pembukaannya kan? Nah itu kayak gimana pasti seru banget dong Beda sama kegiatan-kegiatan Seperti biasanya gitu kan? Mungkin kalo di Indonesia kan Kalo upacara pembukaan sama face it Masih bisa megang HP gitu ya Masih bisa di record sama kita gitu kan Apacara pembukaan Began SGSW gitu Nah kalo disana tuh gak boleh sama sekali kita megang HP Atau bahkan buka HP Bahkan bawa HP Pas waktu kegiatan Soalnya Oh gak boleh Ya soalnya dibuka itu langsung sama putri kerajaan Jadi yang datang itu langsung dari kerajaannya Oh iya Jadi langsung dibuka sama putri dari kerajaan Saya gak ngerti dia ngomong apa Soalnya makin tahil bahasa tahil Ya udah iya Gak ada yang ngerti tahil Oke Dari negara mana aja sih itu yang diundang? Sebenernya Sebenernya Menurut info dari penitia Kan kita juga sempurna nanya ya Itu hampir semua Se-ASEAN kan kita ada ASEAN Komite Yang Asia Pasifik Nah itu tuh diundang Cuma Yang datang itu cuma dari Malaysia, Indonesia Dan Oh cuma dari Asia, Malaysia, Indonesia aja? Iya kan Malaysia, Indonesia, Thailand Jadi tinggal di ke negara Coba deh keseruannya Kayak gimana Pas ketemu sama Orang dari luar Indonesia itu Kayak gimana Harus sikapnya mungkin Mungkin pasti diajarin dulu kan waktu itu Atau otodidak gitu Iya lah Pas dicibur ya diajarin Disana tuh Rata-rata padahal gak bisa bahasa Inggris Ternyata emang pas sampai sana Kesulitannya gitu Pas nyari masjid kita ngomong kayak Why is the mosque you? Terus dia cuma cuka dulu gitu Mosque, mosque you gitu Terus dia ngomong pake bahasa Thailand Ngedelasinnya Saya gak ngerti Ngobrol pake translate Google Translate gitu pernah? Google Translate pernah gitu Cuma Ya cuma ditunjukin doang Kayak Ayo murah dong Gak adanya gitu Oh Kayak gitu ya Terus Apa aja sih yang didapet dari kegiatan Kemarin Pas di Thailand itu? Banyak banget kayak Tentu kenalan Terus Kenalan kayak temen-temen Masih berhubungan baik ya Sampai sekarang Masih suka chatan Terus Tentu pengalaman Yang Yang bener-bener Susah lah gitu Untuk dilupakannya Iya bener banget ya pasti Ini deh ceritain Salah satu Kegiatannya disana tuh Ada kayak gamenya Atau kayak gimana? Hmm Kegiatannya Kalo disana tuh Kan kalo Pertama kali kan Sejarah Thailand kan Pernah jadi Tuan rumah WSJ ya World School Jambara Atau Jambara Dunia Oh iya Terus Dia itu kan Pertama kali juga Dia adakannya Global Development Village Atau GDV Nah Kemarin juga Ada Kita ada GDV Sama Science Scientist Camp gitu Sama di Thailand ya Di Thailand ya Jadi kalo di Thailand tuh Lebih identiknya gitu sih Ada Tentang Science-sainsnya gitu Jadi kegiatan yang Paling gak bisa dilupain Di kegiatan Jambore Thailand itu Yang susah dilupain tuh Yang banyak ya Kayak Pas waktu Mungkin Nanti temen-temen Dari Yang kemarin ikut juga Masih inget Nasi Tayamung gitu kan ya Nasi Tayamung itu apa ya Mungkin Masihnya tuh jatoh Terus kita 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 coba bersih-bersih Terus Makan Itu kan ya Babi gitu kan ya Wah Iya Karena Ketidaktahuan kita Oh jadi Gak tau kalo itu tuh Iya Ketidaktahuan Makan Bapak buncis babi kan Ingat kan ya Ya Allah Terus Ini nih Kenapa sih kita harus Aktif di Pramuka Sampai Kalo misalnya udah suka banget Sampai ikut kegiatan Internasional Atau di nasional Kayak gitu Kenapa ya Hmm Karena menurut saya tuh Ilmu Pramuka itu Global Karena kan Salah satu sifat Pramuka kan Salah satu kan global kan Maksudnya Luas gitu Kalo misalnya kita cuma belajar dari tingkat Fronting Cabang Daerah nasional Cuma gitu-gitu aja Maksudnya kayak Ya Ya kita mendet disitu doang gitu Kayak kalo kuah itu gak nembang banget gitu Kalo kan Kalo kita bisa Coba Berkenalan Sama temen-temen Yang dari luar Mereka juga sebenernya Sangat-sangat welcome sama kita gitu Karena kan Kita kan sama Satu-satu janji kan Dan kita Trisate Desa Dharma Skuat promise nya gitu kan Masih sama gitu Walaupun beda bahasa doang gitu Jadi kita Ya harus Tetap welcome juga Dengan mereka Mereka udah welcome banget Walaupun kita gak berhubungan secara langsung gitu Ke negara kita juga bisa kok Ikut kegiatan Yang di internet ya Jota Joti Nah iya Jota Joti kita bisa Waktu itu juga saya Kenal sama orang Singapura Tapi gak tau deh Udah Udah gak keuntangan lagi Waktu itu kenal di Jota Joti Terus Ini nih Sekarang Kesan dan pesan Soal mengikuti kegiatan Jambore Thailand Kesannya tuh Senang Seru Terus Dapet temen banyak Dapet kenalaman baru Dapet Ya tau lah Pramuka di luar sana Kayak Pramuka Malaysia kayak gimana Thailand kayak gimana gitu Ada hal Menarik gak sih dari Temen-temen yang Berkenalan dengan Rangga Waktu di kegiatan Jambore Thailand itu Hal yang gak bisa dilupain Misalnya Kelakuannya Atau Gak bisa dilupain Mungkin kayak Mereka itu Sangat Kayak Ngajarin Kita banget deh Kayak Ini kamu tau gak ini tuh Gitu Ya soalnya Dianggap suci gitu Ya udah Oke temen-temen buat informasi aja nih ya Jadi kemarin juga Saya sempet dikenalin sama Temennya Rangga dari Bangladesh ya Namanya itu Kak Mizan Nah Tapi kita gak bisa ngubungin sekarang Tadinya kita mau ngobrol-ngobrol bareng juga sama Kak Mizan dari Bangladesh Dan Kayaknya gak bisa dikontakin juga Jadi Kita Bisa kok Maksudnya temenan Di Facebook ya banyak Ya Facebook Saya juga gitu awalnya Jadi awalnya kan emang Dari Kegiatan itu kan Kita saling temenan Facebook Mereka gak pada punya Instagram Dari Facebook Dari Facebook Oh dia punya temenan nih Dari ini Tiba-tiba Temen-temen dari Thailand semuanya pada Nge-add Di Facebook ya Ya abis nge-add Dari Dari Thailand Selain Thailand Dari Amerika mulai nge-add gitu Karena temen-temen Dari temen satu temen Ketemen lainnya Temen lainnya terus Bener banget temen-temen Jadi kita Bisa belajar Bahasa Inggris juga ya Iya Mereka juga sebenernya Bahasa Inggris Masih belajar juga sama Sama kayak kita ya Jangan takut Bicara bahasa Inggris Oke Karangga Ada yang mau disampaikan Untuk temen-temen TV Pramuka Ya mungkin Buat temen-temen semua Jangan takut untuk Mencoba hal baru Jangan takut kayak Wah Bahasa Inggris aja Masih biasa aja Masih terbata-bata Jangan takut Untuk hal itu Karena sekarang itu kan Sudah ada buat translate Ada banyak translator Online lah Yang bisa kita coba Untuk Menyapa mereka Jangan takut Tadi Karangga Kayaknya bawa barang sesuatu ya Iya bawa barang Bawa barang Bisa dilihat mungkin Iya di situ Iya di situ Ini hasil Hasil swab Sama hasil dapet sih Pasal begitu Nah Ini Ini ada topi Utama nih Ini ada topi Apa itu ya? Eee Diraikan kan Kan kalau di luar itu Pramukanya kayak ada Pramuka air Pramuka darah Pramuka udara Kalau kita tuh Saka 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 Bahari Kan Saka Bahari Sama kan Barat Kalau di sana Ini pake topi Kayak gini Apa namanya ya? Gatau Gatau Pokoknya ini Tukeran sama apa? Tukeran sama bedge Pasal begitu saya Cuma bedge Tapi mereka seneng banget Dan mau tukeran sama topi Wah keren banget Iya Topi Ini tulisannya apa ya? Gatau ini tulisannya apa Topi from kalaut pokoknya Hmm Terus ada Ini Ini baju Amerika Pasal itu tuker sama baju Indonesia Saya emang sengaja bawa Satu baju cadangan Buat Buka ya Iya Satu baju cadangan Buat dituker Gitu Nih Terus mereka juga name tagnya itu Dari kayu gini Saya sempet bikin Cuma hilang Oh itu ada Disana ada yang jual juga? Iya ada yang jual Apa itu? Ini Pawaris Arnu Itu namanya? Iya ini nama Temen saya Hmm Boy Scouts of America Oh ini Oh Amerika ya? Cuma ininya Dari Thailand nih Ini katanya itu langka banget Katanya ini berangku kerajaan Oh Jadi langka Jangan sampe kamu pake Gitu katanya Cuma pajangan aja Kalau mau Ya udah Ya lu kenen-kenen banget ya Oh iya Terus Ada apa lagi nih? Baik banget nih oleh-olehnya ya Ini Scrub-scrub sih Sisanya itu scrub beli Terus ada yang Tukeran juga Sisanya itu kan Ada yang jualan Tapi kebanyakan tukeran sih Ini Belinya pake Uang Thailand Iya uang banget Rupiah Dukerin dulu ya berarti Iya Ini kayak Kayak gini Ini kacu Thailand Ini kacu Thailand Oh Kata gimana senang lahir gitu ya Kacunya ada dua Sama yang ini Ini kacu Ini kacu Thailand Jadi mereka itu kacunya Ya ini kacunya itu Mereka itu dibedakan Kayak misalnya Jawa Barat warna pink Jawa Timur warna merah Oh beda-beda Ya tergantung provinsinya gitu Ini Ini ada dua provinsi Ini apa ini Lupa ini bagian apa Sama ini Pokoknya ini beda provinsinya Berarti banyak kenalan ya Sama Dan banyak Banyak warna kacunya juga Di sana tuh Kenapa ini beda-beda? Itu Sesuai dengan Kayak provinsinya Ini tuh Kalau nggak salah tuh Ininya kayak Tanda Ketua Regu Kalau tidak salah Oh Ini tuh Ketua Regunya Bukan Tanda Regu Bukan kayak ketua Regunya gitu Oh ini juga sama Oh nggak Ini kan provinsi Warna kan provinsi Ini tuh kota Misalnya Kalau Provinsi Jawa Barat warna merah Ininya tuh Kita tubuh puji yang misalnya Kota Bogot Oh iya 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 Yang membedakan itu doang Ini semuanya Tukerannya sama Thailand ya Iya tukeran Ini dari Ini kalau nggak salah Pembinanya tuh Ini Ini buat pembina kalau nggak salah Boleh kali satu ya Hahaha Bagus banget gitu Lucu Betenya Betenya tuh Oke Terus sama Betenya Betenya Tapi udah saya pasang Ini apa ini? Ini juga tukeran? Ini ring sih Ini kemarin Ini ringnya Ini ringnya Buat di Atas gitu Ini ringnya Paling kebanyakan banyak yang ilang Banyak kan kecil-kecil ya Udah sayang banget ilang Iya Tapi ini mirip-mirip Banyak sih ya Iya Itu Itu buat perempuan Ini buat laki-laki Berarti pas banget buat email Hahaha Oke temen-temen semua Kita udah di ujung acara nih Udah di ujung acara Salam Pramuka Cukup sekian dari kami berdua Saya Imel Dan Saya Randa Pamit undur diri Dan Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!